Halo semua, hari ini kita akan melanjutkan buku pembahasan ESPS kelas 5 bidang studi matematika. Ayo buka bukunya alaman 144. Kita lanjutkan pembahasan yang bagian B. Isilah dengan jawaban yang tepat. Kita mulai nomor 1. Hasil dari 75% dikurang 15 per 30 dikurang 0,2 dalam bentuk persen adalah. Jadi 75% dikurang 15 per 30 dikurang 0,2 diperhatikan. 75% itu sama artinya dengan 75 per 100. Kemudian kita kurang 15 per 30 dan 0,2 itu artinya 2 per 10. Di sini kita sederhanakan dulu. Ini dibagi 25 hasilnya 3 dan 4. Ini dibagi 15 hasilnya 1 per 2. Ini dibagi 2, 1 per 5. Sehingga menjadi angka yang sederhana yaitu 3 per 4 dikurang setengah dikurang seperlima. Setelah ini kita ganti 3 per 4 ke desimal yaitu menjadi 0,75, setengah desimalnya 0,5, dan 1 per 5 desimalnya 0,2. Kita kurangkan hasilnya 0,05. Nah karena yang diminta itu persen kita kalikan dengan 100 persen. Sehingga hasil akhirnya menjadi 5 persen. Jadi jawabannya yang nomor 1 itu 5 persen. Kemudian yang nomor 2, bentuk desimal dari hasil 12 per 18 dibagi 1, 1 per 15. Jadi berarti 12 per 18 kita ganti ke pecahan biasa dulu yang campuran ini. Berarti bagi menjadi 16 per 15. Nah dalam pembagian campuran pecahan tidak ada pembagian. Maka kita ganti ke perkalian berarti 12 per 18 dikali 15 per 16. Coba kita sederhanakan 12 dengan 16 sama-sama dibagi 4. 12 dibagi 4, 3. 16 dibagi 4, 4. Kemudian ini dibagikan dengan 5, 3 hasilnya 5 dan 6. Nah 6 dibagi 3 hasilnya 2. Sehingga menjadi 5 per 2 dikali 4, 8. 5 per 8 untuk desimalnya kita bagikan. Hasilnya 0,625. Kita lanjut nomor 3, Kevin naik motor dari rumahnya menuju ke rumah Bayu. Kecepatan rata-rata motor yang dikendarai Kevin adalah 45 km per jam. Jika Kevin tiba dalam waktu 15 menit, jarak rumah Kevin dengan rumah Bayu adalah berapa km. Kita bikin dulu diketahui kecepatan 45 km per jam. Kemudian waktu adalah 15 menit. Dan yang ditanya adalah jarak berapa km. Untuk mencari jarak rumusnya kecepatan dikali waktu. Kecepatan 45 km per jam. Nah, ini waktunya masih dalam bentuk menit. Kita ganti juga ke jam biar sama. 15 menit berarti 1 per 4 jam. Berarti 45 dikali 1 per 4 jam dengan jam kita coren. Sehingga 45 dikali 1, 45 per 4 km. 45 dibagi 4, hasilnya 11,25 km. Jadi kita jawab 11,25 km. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 145. Kita lanjut ke nomor 4. Sebuah peta memiliki skala 1 banding 1,200.000. Jika jarak dua kota dalam peta tersebut adalah 17 cm, jarak kedua kota sebenarnya adalah berapa km. Berarti yang diketahui adalah skala 1 banding 1,200.000. Kemudian jarak pada peta atau JP 17 cm. Dan yang ditanya adalah jarak sebenarnya atau JS dalam km. Sebelumnya kita ulang kembali rumus untuk mencari skala itu. Jarak pada peta itu berarti skala dikali dengan jarak sesungguhnya. Kita bisa gambarkan rumusnya seperti ini. Jadi untuk mencari JS atau jarak sesungguhnya berarti JP dibagi skala. JP yaitu 17 cm dibagi skala 1 banding atau 1 per. Banding itu berarti per 200.000. Nah disini cara pengerjanya 17 cm yang dibawah itu per bagi balikkan ke atas menjadi kali 1.200.000. Hasilnya 20.400.000 cm. Nah karena jarak sesungguhnya berarti kita akan ganti ke km kita buang nolnya sebanyak 5 sehingga tersisa 204 km. Nomor 5. Panjang sebuah sungai adalah 120 km. Panjang sungai tersebut pada sebuah peta adalah 20 cm. Skala peta tersebut adalah Jadi yang diketahui jarak sebenarnya atau JS 120 km. Kemudian jarak pada peta atau JP 20 cm. Dan yang ditanya adalah skala. Rumus untuk mencari skala adalah JP per JS. Jarak pada peta dibanding jarak seluruhnya. Sebenarnya pada peta 20 cm. JS 120 km. Ini 2 satuan yang berbeda kita harus konversikan ke cm. Berarti cukup kita tambah nolnya sebanyak 5. Kita corek cm. Kita corek 0. 2 dibagi 21. 12 dibagi 26. Sehingga nol yang tersisa tinggal 5. Berarti 1 per 600 ribu atau dengan kata lain 1 banding 600 ribu. Jadi skala pada peta tersebut adalah 1 banding 600 ribu. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 6. Panjang rusuk kubus yang memiliki volume 5.832 cm3 adalah Volume diketahui yang dicari adalah rusuk. Maka untuk mencari rusuk berarti akar pangkat 3 dari 5.832 cm. Dan hasilnya 18 cm. Kemudian nomor 7. Volume kubus yang memiliki luas atlas 441 cm2 adalah Jadi kita cari dulu rusuk. Berarti akar pangkat 2 dari 441 cm. Hasilnya 21 cm. Setelah dapat rusuk baru kita masukkan rumus volume rusuk pangkat 3. 21 di pangkat 3. Maka hasilnya 9261 cm3. Kemudian nomor 8. Itu ada gambar sebuah balok. Volume balok di samping adalah berapa liter. Nah, rumus untuk mencari volume balok panjang di kali lebar di kali tinggi. Di mana panjangnya 40 cm di kali lebar 24 cm di kali tinggi 28 cm. Maka hasilnya 26.880 cm3. Karena yang ditanyakan adalah liter kita akan bagi. Yaitu dibagi 10 pangkat 3 cm ke desimeter kubik. Liter itu desimeter kubik. Berarti 10 pangkat 3 itu sama dengan seribu. Maka hasilnya 26.88 liter atau desimeter kubik. Kita isi 26.88. Kita lanjut nomor 9. Berikut banyak siswa baru SD Merah Putih. Di sini tahun 2011 hingga 2015. Kemudian banyak siswa baru. Jika jumlah seluruh siswa baru dalam 5 tahun tersebut sebanyak 308 orang. Maka banyak siswa baru yang pada tahun 2014. Yang tadi belum diketahui adalah. Jadi caranya totalnya 308. Kita kurangi yang tahun 2011 64. Kemudian tahun 2012 58. Kemudian 62 dan 65. Yang di dalam kurung kita jumlakan. Berarti 308 dikurang 249. Hasilnya 59 orang. Jadi siswa baru pada tahun 2014. Itu adalah 59 orang. Nomor 10. Perhatikan diagram batang hasil penjualan 5 jenis buah di sebuah swalayan dalam seminggu berikut. Sumbu X adalah jenis buah, apel, jeruk, salak, pisang, anggur. Kemudian sumbu Y adalah banyak penjualan dalam kilogram. Nah, selisi penjualan buah yang paling banyak dan paling sedikit adalah. Kita lihat kembali diagram tadi. Penjualan buah yang paling banyak. Kita lihat di sini adalah jeruk. Yaitu sebanyak 25 kilogram. Dan yang penjualan paling sedikit itu kita lihat adalah salak. Salak sebesar 10 kilogram. Jadi untuk mencari selisih kita kurangkan 25 kilogram dikurang 10 kilogram. Hasilnya 15 kilogram. Jadi selisih penjualannya 15 kilogram. Demikian video pembahasan hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.